Hai kemarin ada temen yang sempet nanya nih Bang gua punya anjing nih gua pengen perot-perot boleh nggak sih Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami saya Bang like siapa namanya siapa orang udah tahulah iya 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 suhunya perut guys eh om jadi ini gini nih kemarin ada temen yang sempet nanya nih Bang gua punya anjing nih gue pengen perot-perot boleh ngasih cocok ngasih dan sama apa aja sih tuh perut ini yang cocok sama binatang apanya di rumah gitu sebenernya gini kita harus tahu juga burung perut ini kan bukan hewan predator bukan hewan predator dan pengganti bukan perut ini bukan hewan pemangsa si perut ini separuh bengkok ini bukan hewan pemangsa burung pemangsa itu seperti kelam kalau burung-burungnya umum Nah kalau bisa ditanya saya piara anjing saya piara kucing cuman kan nih anjing dan kucing yang udah dipiara sama manusia itu kadang-kadang insting alamiahnya tetap alamiahnya tetap naluri nya tapi udah berkurang jadi gini kalau kita misalkan mau udah punya anjing atau udah punya kucing kita perkenalkan harus ada kitanya kucingnya tuh anjingnya kita deketin ke kita juga si burung perutnya kita deketin kita kenalin kita kenalin mereka ya tapi kalau mau main kita pantau gitu ya tetapi kalau kita mau mainin mereka berdua kita harus selalu ada kita dulu nggak boleh kita tinggal karena takutnya naluri si anjing atau si kucingnya itu tiba-tiba muncul itu di mereka bukan buat memangsa Hai tapi dia kayak semacam ngajak main betul apalagi kalau burung-buru kecil burung kayak biasa Anconor itu kan contoh ya Sanconor lovalek kita mainin sama kucing-kucingan main cakar itu kan cakar di gitu kan iya betul gigitan iya kucing emang ajak pecanda bukannya untuk makan tuh makanya itu kita ada makanya kita harus tetap mantau ya sama kita harus perhatikan karena gini ada yang emang si hewan itu mereka cocok kenal dikenalin udah nggak ada masalah burung juga karena gini dia tahu karena dia hewan di yang dimaksa sama si predator kalau ada instingnya itu sih burung kadang-kadang baru kita mau deketin aja itu burung pasti takutnya kayak gitu Nah kalau anjing-kucing sih paling ya yang saya bilang itu solusinya kita harus sering deketin kita perkenalkan antara kedua belah pihak nih kita kenalin kita deketin kalau mereka udah kenal tapi kalau mau main juga tetap ada kitanya tapi ada nggak sih yang paling aman itu contohnya seperti kayak mereka itu kita ambil baby-baby dari kecil juga melalui bagus ya tapi kan emang karakter misalkan kayak tadi kan udah ngomongin kucing ya kayak kucing udah kalau anjing sama gigit gigit Iya ya dia sih anjing-anjing aja kan kalau gimana gigit-gigit aja dia mah dia pikirkan itu dia bisa gigit balik tapi kan si perutnya gigit lagi tapi kalau binatangnya kecil gitu ya kegigit aduh jadi malah bahaya buat si perut sama makau juga sama kalau sama anjing juga kan kita harus kenalin juga Oh kalau sandanya ini anjing nih nih ngomongin soal anjing sama perut kita harus sesuaiin yaitu besarnya anjing itu jenisnya enggak 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 usah enggak usah kita sesuaikan sama aja mau burung kecil mau burung gede yang intinya kalau mau main harus ada pengawasan dari si owner game sama harus ada pengenalan jangan tiba-tiba anjing langsung main taruh digabruk aja nggak bisa juga kadang-kadang ada anjingnya yang takut kadang ada juga ada yang burung yang takut itu yang perlu dihindari selain anjing kucing tuh biasanya gini hewan predator yang bener-bener emang istilah kata hewan endemik maksudnya hewan asli hutan kalau kayak anjing atau kucing itu kan udah bukan hewan yang emang mereka besar di apa maksudnya jenis yang ada di hutan gitu kan emang sih ada sebenarnya kalau kayak anjing kintamani gitu kan ada tapi kalau kayak anjing ingilis buldog atau pom atau apa itu kan emang udah hasil genetika manusia bikin bikin ya tapi aku bisa kayak uler dengan sih langlangan itu ya enggak boleh ya itu burung hatu kalau bisa jangan satu ruangan atau jangan berdekatan sekali boleh kita piara guys tapi ya begitu kita enggak boleh gabungin mereka secara langsung atau dalam satu ruangan itu yang khusus hewan predator ya ibaratnya kita gini kalau di manusia jadi kita tinggal di rumah kanan kiri lingkungannya itu kuburan biar kuburannya hantunya enggak luar biar hantunya enggak ada hati-hati kita ini kiranya lainnya walaupun tuh si uler istilah kata dikandangin si burung dikandangin si burung elang itu kita kasih apa tali itu disebutnya apa ya saya lupa toko dilap dari ditaliin dihambat Iya tapi kan tetep instingnya itu ada jadi mereka saling cuci si burungnya jadi sering curiga jadi kamu rasa nggak nyaman jadi stress juga stress ujung-ujungnya nyaman akhirnya plaker sama juga ada yang burung burungnya dikandangin aja dilepaskan mereka itu istilah kata nggak cocok atau mereka nggak dikenalin sama si onernya air sebutnya plaker nah jadi intinya ini ada di video ini ya guys ya inti dari pembicaraan kita ini Iya kita itu bisa kita punya kucing punya anjing kita gabungin maksudnya kita juga bisa kita pelihara-peret tapi itu tadi kembali ke intinya kita harus awasi iya awasi sama kita harus tahu juga kalau kecuali misalkan gini kita punya burung peret itu kita punya burung kutilang atau kita punya burung jelak nggak apa-apa karena si burung kutilang atau si burung jalak itu bukan hewan predator yang kita harus hindari yang pokoknya harus hindari bos ya kita harus perhatikan itu ya ini ternyata kita punya bisa burung elang kan yang burung predator kan jangan dekat-dekat misalkan yang satu ditaruh halaman depan yang satu ditaruh di halaman belakang gitu kan apalagi kalau yang sensitif banget kayak misalkan si orangnya ternak burung paru bengkok studio punya elang takutlah bagaimana mau punya anak dia berpikirnya gini kalau gue punya anak untuk dimakan walaupun itu ada kandang dan lain-lain tapi tetap aja tuh mereka ini punya naluri punya isting gitu ya kalau biawak sama karena biawak itu kan hewan predator tapi lihat juga biawak kan banyak tuh kalau biawaknya segini-segini tapi kalau misalkan biawaknya gede gitu ya emang bener-bener instingnya kuat ya kalau bisa dijauhin jangan jangan deketin itu juga bisa sih sebenarnya kalau kayak ada juga apa apa kayak penghobi reptil nih dia tiara burung ada juga gitu yang penting ada ada pengawasan dan merasa si burungnya eh misalnya kita udah banyak nih di seluruh kandangnya itu misal ulur semua gitu kan tapi kan ada manusianya maksudnya ada si owner nya jadi dia tetap sayang metu si burung ngenalin ada bakingan ya dia merasa Oh ternyata aman nih aman nih disini udah dikandang-kandangin dikandangin atau apa gitu ya indaratnya segala itu nah oke guys sampai disini dulu video seputar eh antara anjing eh antara hewan yang lain binatang yang lain perat dan binatang yang lain ya oke mereka bisa berteman dengan baik nggak gitu nah buat teman-teman yang nanti yang berhasil nih dengan metode video yang kita kasih jangan lupa dong share-share ke pengalamannya juga ke kita bener-bener gitu guys Oke sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh